Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Buzet Gaming Kali ini kita akan masih memainkan game lagi One Piece The Strongest Untuk kali ini kita akan mengulik sedikit, ya mengulik sedikit tentang posisi rank pertama di server 248 ini ya Jadi ntar gue ulik sedikit ya, cuma sekarang gue mau scroll ini dulu sih ya Ngabisin tiket ya, kali aja ntar dapat sesuatu, ya siapa tau lah dapat kembar berapa gitu ya Cuma 20, dapat kembar 6 kan lumayan sih ya Lumayan buat nambah-nambah, tapi apanya sih yang lumayan Ini tapi gue kok heran juga sih, agak heran sih ya Ini kok yang dikeluarkan sih untuk karakternya kok karakter yang lama-lama Terus karakter yang baru itu kemana Hencook ya, Hencook Ini kan termasuk karakter lama sih Walaupun ya untuk skillnya sih, ya bagus, ya bagus ya sebenernya Oke lah, dan kita lanjutkan Lanjutkan, ya lanjutkan Jadi kita akan mengulik di rank arena posisi pertama di server 248 Yaitu IMXED Lawley ya IMXED Lawley itu termasuk agak sombong, ini agak sombong, rank pertama agak sombong Walaupun CR-nya sih besar sih ya 88.200.000 sekian ribu ya Gue semuanya kenapa ya Udah lama sih sebenernya, udah lama Gue cat dia di in-game ya Eh gak dibalas, padahal gue cuma cat Eh lu dari Indonesia apa Malaysia Kalau IMXED itu katanya sih ya IMXED itu kan Indonesia-Malaysia ya Wah ini sombong banget ya Gak masalah ya, biarin yang sombong, biarlah sombong Ah peduli amat Yang penting sekarang kita bahas tentang dia ya Kenapa gue bahas tentang dia? Nah, akhir-akhir ini ya Ini dimana ini ya Di kontes yang bagian vancruiser war ya Dia itu selalu kalah saingan Nah, ini contohnya ya Dengan yang namanya Okuto ya Okuto ini juga Apa namanya, di rank 2 tadi ya Padahal untuk si dia itu ini ya Ini adalah langganan juara Tapi gak tau kenapa sekarang Kok jadi begitu ya Jadi gak mungkin apa ya Kalau menurut gue sih mungkin Fansi kali ya Fansi sih ya Dia main itu cuma farming doang sih ya Farming doang Kalau di pop G namanya looting Looting Jadi, okelah kita lihat untuk Battlenya lawan Okuto Padahal ini dulu langgan Tapi kenapa sekarang kok begitu ya Seingat gue sih ini untuk Kaido Kadal punya dia itu Wah, tebal banget ya Nah Ini untuk Wah, speednya Gila Speednya 6.900 6.900 Mungkin ini salah pasang pemain juga sih Nah, ini S.A.L. ini agak gimana Bagus ya Kalau untuk gue sih bagus Oke Dan dilanjutkan dengan teach Pasti mati Oke, dan yang terakhir si Eddie punya satu Sudah pasti selesai Dan Belum Ya kan Sanji kok dilawan ya Gede banget Oke, jadi seperti itu ya Jadi untuk Gimana sih ya Ngomongin ya Gak tau juga sih kenapa Dia Kok jadi seperti ini Seperti apa Ibarat kerupuk itu melempem ya Melempem Gak ada Gak ada Gak ada apa ya Gak ada renyah-renyahnya Sama sekali ya Mungkin kalau ada yang jawab gini ya Ah, daripada punya lupa Yang penting punya dia Ya, betul Gue jawab ya Ya, betul Cuma kan Disini gue mempertanyakan Kenapa seperti itu Kenapa dia jadi begitu ya Gak tau juga sih Coba kita lihat di friend Di friend Gue kalau gak salah Berteman sih sama dia Kalau gak salah sih Kalau gak berarti ya Maksudnya gue lihat itu Dia itu udah off Berapa Berapa Hari gitu ya Oke, gue lihat semuanya aja sih Jadi disini Di server 248 ini Untuk teman-teman gue Ini rata-rata Rata-rata itu Udah off Beberapa hari Kalau Offline Satu week Or more Berarti kan Ini udah Beberapa hari Bahkan bisa dipasti Kan Ini udah fancy Atau lama gak main ya Seperti itu Dragon Dragon Terus ada lagi Siapa Kayak NZO Ini juga Wah banyak banget ya Offline 2 jam Padahal si Di IMX Di IMX Itu online Offline Offline nya 2 jam Tapi gak tau kenapa Kok jadi begitu Mungkin Mungkin ya Mungkin Mungkin dia lagi Males Atau menemukan game baru Yang cocok Reciken Offline 5 hari Wah Udah banyak Udah lah Gak tega Gak tega Kau liatnya Ini server Lodah Server senior Server youtuber Siapa youtuber itu Ya gue sendiri Dan Oh iya Ada yang Ketinggalan Ada yang Ketinggalan Bagi kalian Yang mungkin Yang ragu Untuk Mendapatkan Summit Warmy Hawk Mending gak usah Karena Summit Warmy Hawk Ini gimana Ini tipe Dark spirit Dark spirit Itu Kalau menurut gue Tipe-tipe yang agak Gimana ya Kalau menurut gue Agak diragukan Diragukan apanya Diragukan dalam team Walaupun dia itu Sebenernya Bagus Tapi harus Harus apa ya Harus Terhatin Bagus Sebenernya Kalau bisa Meng Atau Meng build Dark itu Termasuk Tipe yang bagus Seperti Teach Ini ya Teach Ini kan Tipe dark Seperti Zoro Dizin Ada banyak lagi Tapi bagi kalian Mungkin yang masih baru Mending gak usah Mending kalian Bagi yang Player baru Cari yang Di search spirit Nanti bisa buat Team defense Dan lebih mengandalkan Ke seeking Oke lah Jadi seperti itu aja Thanks for watching I'll be back Ciao Sampai jumpa di video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati